waduh sudah duluan kita baru nyidup itu sudah duluan Masya Allah di luar belok selamat menikmati kita bakar disini sampahnya ya sudah banyak tuh sudah numpuk semangat kering berapa jam segini bakar sampah bagus satu pereh asal jangan bakar rumah asal jangan bakar orang ya kalau bakar orang bahaya bakar rumah orang bonteng bonteng mana wah teman-teman ya ternyata ada bonteng atau timun oh ini teman-teman ya timunnya wah masih kecil masih kecil nih masih kecil-kecil tuh nah ini ya tuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya berjumpa kembali di channel mangsaip vlog hari ini cueca panas ya umi rahmi sedang prepare ini sedang bongkar jadi hari ini sedang bongkar-bongkar sedang bongkar dapur kesayangan kita atau dapur studio kita ya tempat kita masak ada sampah-sampah kalau sampah plastik biasanya kita gunakan untuk menyalakan api ya Miah iya tuh wah ini kotor sekali teman-teman ya sudah lama kita tidak ngontain masak sepertinya sekarang juga mau masak ya iya mau masak apa? rahasia lihat aja nanti itu momah Raida sedang ngedurukan nah teman-teman ya sedang membakar sampah sedang bakar-bakar sampah kemana tuh teh? kewak tuh teh? badai kemana? teh badai kemana? hai urang masakela hai urang masakela oh di warung ini rumput sudah mulai tumbuh teman-teman tuh alhamdulillah ya tuh kita lihat cuma pas nanamnya kan kecil-kecil ya jadi bukan rumput yang langsung apa langsung satu meter atau dua meter ini mah kecil-kecil teman-teman tuh jadi melebarnya sangat lambat tapi kalau kita beli yang sudah lebar kan harganya lumayan mahal ini mah gratisan ya dari rumahnya momah mertua alhamdulillah ya nah kita lihat rumputnya yuk kita review yuk nah ini sudah menghijau kita siram hampir tiap hari ya tiap sore maksudnya tiap sore kita siram ayah arul kah dia cek? ayah arul kemana? gak enak badan gak enak badan wah terlalu ini terlalu lincah terlalu lincah malam kemarin ya malam jumat wah ini sampahnya ya kita bakar ya jadi sampah-sampah plastik dan sampah daunan yang kering kita bakar disini ya tuh nah disini ada tanaman labu teman-teman ya kembalin teh labu siam teh sudah kita basmi cuma ternyata dari biji-biji yang tersisa masih ada yang tumbuh cuma sekarang mas sudah tidak pakai paranggong lagi ya tidak pakai bambu biarkan saja tumbuh di bawah kalau pakai kalau pakai apa kalau pakai bambu ke atas ini apa terlalu mengganggu ya terlihat garung tuh disini kalau mau metik labu gratis teman-teman tidak harus beli ya tetangga siapapun bebas pokoknya sebebas-bebasnya silahkan saja tuh tuh kita lihat aduh nah ini dia labunya ya tuh mejihna enak tuh masih kecil-kecil ya mejihna manis nah tuh ya buat sekali sayur lumayan lah ya ini halaman di samping rumah saya belum digunakan ya ini teh entah buat apa ada batu pokoknya mah ada kayu-kayu entahlah ya kalau kalau rencana sih mau bikin panik isan disini teh mau bikin saung mau bikin gazebo lah ya disini rencana tapi gak tau jadi gak tau gak ini tuh ya udara sangat panas sekali teman-teman ya hari ini karena memang hari ini sudah memasuki bulan-bulan kemarau atau musim-musim kemarau sekarang kan bulan Juli Juli Agustus itu musim kemarau teman-teman ya jadi umirahmi dan kawan-kawan mau bikin sesuatu yang seger-seger katanya teh mau bikin apa hari ini kita yang seger-seger apa teh yang seger-seger itu ya karedok oh karedok teman-teman ya yang seger-seger itu soalnya kan karedok bisa dipakai bisa ditambah nasi ya nah kita lihat karedok itu seperti apa mungkin orang Jawa Barat gak asing ya karedok itu apa tapi orang yang di luar Jawa Barat mungkin ada yang belum tahu kita jelaskan sebentar yuk jadi karedok itu semisal salad salad khas Jawa Barat teman-teman ya terutama khas Sunda bahan-bahannya sayuran kalau sayurannya bebas ya sesuai selera saja bisa bisa apa saja sesuai yang kita sukai kalau ini kita gunakan ada terong yuk kita lihat yuk kita lihat ada terong ini ya terong terong bulat terus ada timun ada timun teman-teman tuh bahan-bahannya ada timun ada kol ini ada kol terus apa lagi kemangi untuk pewanginya terus sayurnya udah ya kalau suka bisa pakai kacang panjang awas awas beli ayah duga goreng awas ngebeletuk kalau kerupuk udang itu fungsinya sebagai pelengkap ya jadi sebagai pelengkap dari karedok kenapa ada yang lupa cabainya belum oh cabainya tidak lengkap kalau tidak pakai cabai yuk kita mau metik cabai dulu di pinggir atau di halapan rumah dimana ya emang gak ya timun ya sudah oh sudah ada yang besar juga ya timun mantap sebentar lagi kita panen timun mana oh iya jangan terlalu banyak jangan terlalu pedas coba lihat mantap sekali udah dicuci mantap sekali temen-temen ya jangan terlalu banyak biasanya mendoan tidak terlalu matang maksudnya bukan tidak terlalu matang tapi tidak terlalu kering kalau matang matang dua porsi dua porsi apanya dua porsi yang kering sama yang yang masih langgak sama yang kering oh dua macem bukan dua porsi atau ya dua macem bentar 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 saya mau cobain dulu kerupuk saya mau cobain dulu kerupuk teman-teman ini ini tempat untuk tempe mendoannya nah ini silahkan umi juga dulu pernah jualan karedok ya kita teman-teman ya dulu umi pernah jualan karedok dan alhamdulillah terkenal ya maksudnya terkenal sekampung alhamdulillah banyak yang beli ya cuma capek itu ngeluknya mantap teman-teman lumayan sampai berkeringat bentar 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 itu airnya coba saya lihat dulu kok airnya bermerk coba lihat air mahal oh ini air mahal teman-teman wah sengaja ini beli air kesana oh hebat kan mau yang seger oh mau yang seger silahkan dilanjut jangan lupa tambahkan gula gula merah secukup atau gula aren secukupnya sesuai selera ya kalau seleranya manis mungkin agak banyakan jangan lupa ditambahkan cuka biar seger biar seger ya ada asam-asamnya ada kalau bisa masih asam asam jawa cuma di warung sedang tidak ada ya kita ganti saja sama cuka nah setelah lemes eh lemesnya naun naun halus halus jadi ngamulang semuanya setelah halus jangan lupa ditambahkan sayurannya ya untuk timunnya kita sik-sik begini potong-potong dan jangan satuan jangan satuan kalau satuan susah makannya terongnya juga dipotong-potong wah mantap teman-teman ya kare doknya sudah jadi sudah jadi yuk kita seduk yuk kita seduk dulu kare doknya harumnya mantap jangan lupa tambahkan kerupuk lihat dong porsinya itu porsinya masih gembul waduh sudah duluan kita baru nyidup itu sudah duluan Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim tambahkan kerupuk dulu ini mau sepiring berdua ya iya berdua aja berdua aja berdua aja pakai nasi pakai nasi boleh pakai apa saja boleh nanti saja pakai ini dulu pakai manduan enak enak cocoknya panas-panas gini makannya panas-panas gini mukbang karedok Ah Lelih lama aja Ini oke? Hmm, mau mau aja Lelih lama lagi Cuman? Lelih lama lagi Jangan lupa kelupuknya Jangan lupa kelupuknya Kelupuknya ada dua versi Ada yang suka dihancurin Ada yang suka utuhan Ini enak Ada yang suka dijadikan sendok Kalau saya mah dihancurin Yang penting jangan menghancurkan hati orang saja Meledak Meledak Lebeo Lebeo Junior Panas Pedes Panas Pedes Itu Masih 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 nomba 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 nombang cempatunya bamba apa tuh ya untuk anak-anak anak-anak sama ibu-ibu ya cocoknya ibu-ibu main bola ibu-ibu main gendong ini gendong suami tapi suami orang seperti bapak-bapak naik atas panggung di jelera saya istri mending gendong ini atau para suami gendong istri orang saya mau ikut lomba berat-berat ketinggalan jadi eleh nih mau ikut lomba selalu ya tapi kita selalu hadir selalu aktif kamu ngatih kudu on padahal moe sempit mak jadi mbong-mbong kalau kuenon karung boni itu ayah karung karung turut naunya bahan aku enuk itu Neng tak guna karung goni akhirnya habis juga Hai kabarnya dihadap nasa penyipin cedua aneh kalau kubrak ya Aciz dina mulut lain mentah menang di laut itu Colek itu tadi kita tadi gunyak pakai terigu pakai terigu lu agora ke� Sekiranya fisikali dikit tapi enak ditutup data nah ditutup Alhamdulillah 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 temen-temen ya Bumi Rahmi belum selesai itu satu coet medag itu habis berdua eh mantap pokoknya enak sekali yang namanya karedok itu mau ditambah lagi sama nasi nggak udah oke teman-teman semuanya sampai disini dulu untuk mukbang karedoknya ya pokoknya manikmat sekali ini adalah salah satu makanan khas Jawa Barat terutama Sunda ya ya Jawa Barat itu Sunda ya temen-temen Oke teman-temen semuanya sampai jumpa di video berikutnya mohon maaf atas segala kekurangannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh